Air mineral kalau terkena suhu panas dan mendidih lama-lama juga bisa menyebabkan kerak dan koros Ini kondisinya sudah jelek, dingin atau tidak pernah mencapai suhu kerja ideal bisa mengakibatkan mobil menjadi boros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya Teman-teman dalam video kali ini tentang termostat mobil Hyundai Atos Ini kita mau pasang termostatnya Kapan hari mobil ini pernah tanpa termostat dan sekarang kita mau pasang lagi Inilah termostatnya yang lama Ini kondisinya sudah jelek, sealnya juga sudah rusak Dan ini kita sudah beli baru, belinya di online Untuk harganya Rp135.000 Untuk termostat ini standarnya memang ada pada sistem pendingin mobil Dan letaknya itu pada bagian mesin di saluran input dari radiator Fungsi termostat adalah sebagai saluran sirkulasi cairan pendingin dari radiator dan mesin untuk mengontrol suhu kerja mesin agar tetap stabil Suhu kerja mesin itu sekitar 80 sampai dengan 90 derajat celcius Jadi termostat untuk menjaga jangan sampai suhu mesin itu terlalu dingin Kalau terlalu dingin atau tidak pernah mencapai suhu kerja ideal bisa mengakibatkan mobil menjadi boros BBMnya Dan kalau terlalu panas juga bisa overhead Untuk itu speknya mobil itu tetap ada termostatnya Karena memang tidak sedikit dari kita yang mobilnya itu tidak terpasang termostatnya Mungkin dari beli itu sudah tidak ada termostatnya Atau malah bahkan ada yang menyarankan untuk melepasnya Tujuannya itu agar tidak mudah overhead Karena air dari radiator langsung mengalir ke ruang mesin saat kita menghidupkan mesin Padahal mesin memerlukan suhu yang ideal agar kerja mesin bisa optimal Untuk itu saya sih menyarankan untuk tetap memasang kembali termostatnya apabila tidak ada atau terlanjur melepasnya Dan memang ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan untuk memasang kembali termostatnya Kita pastikan untuk kondisi radiator itu masih bagus agar sirkulasi air bisa lancar Kita bisa bersihkan dulu radiatornya atau dikorok Kemudian gunakan juga cairan pendingin yang standar atau kulen Hindari menggunakan air biasa Karena air biasa mengandung mineral Air mineral kalau terkena suhu panas dan mendidih lama-lama juga bisa menyebabkan kerak dan korosi pada termostatnya Bisa juga menyumbat pada saluran radiatornya Nah dengan melihat fungsinya termostat adalah komponen penting dalam sistem pendingin mesin Untuk menjaga suhu mesin tetap stabil agar kerja mesin menjadi optimal Nah setelah lihat video ini coba teman-teman perhatikan jarum indikator temperatur suhu pada panel speedometer Jarum indikator normal itu kalau sudah mencapai suhu kerja biasanya posisinya itu di hampir tengah Apabila jarum indikator temperatur itu lama naiknya ke posisi hampir tengah Atau bahkan tidak pernah mencapai hampir tengah Sebaiknya dilakukan pengecekan ke bengkel Karena bisa jadi tidak ada termostatnya Atau termostat sudah rusak dalam kondisi terbuka Kalau tidak ada sebaiknya dipasang lagi Dan kalau rusak ya diganti yang baru Apabila teman-teman ada pengalaman yang lain tentang termostat Bisa sharing di kolom komentar ya Sekian dulu videonya Terima kasih Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh